musik 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 day 2 ya hehehe kemana kita sekarang? akhirnya kita no problem kerjain deskripsi mohon maaf udah ada 2 oh kan copot aja kan tarik nih saya mohon maaf lahirnya enggak gitu emang kayak gitu emang ditarik dan diulur seperti hubungan tadi kalo dulu dia suka begini sendiri oh iya geser ini namanya bangunan postmodern you know apa namanya ada hantu nih anjir bulan hantu udah banyak cincong sekarang kita mau cari kayak breakfast dulu habis itu kita jalan-jalan habis itu kita mencoba makanan-makanannya belum pernah kita coba ya kalo nyasar ya udahlah ya tapi alamatnya udah kok tenang 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 personil tenang tenang crew tenang jadi ikutin aku terus jalan-jalan di taipei makasih banget buat temen-temen yang udah nonton jangan lupa di subscribe jangan lupa di like boleh banget di komen kita kena lagi di bawah oke bye guys jujurnya ini hari terseru ya hehehe bentar sebelum kita mulai kita sarapan dulu ini katanya banyak banget yang beli disini untuk sarapannya isiannya tuh gak jauh dari apau kalian bisa nonton vlog sebelum ini ya ada banyak banget pilihan dan menu nya gitu nah katanya yang rekomen itu tuh susu kedelai nya jujur ya aku semenjak di taiwan suka banget sama susu kedelai ini yang hangat ya ini lece banget sama kita masa nindi kok masih panas? hehehe touch 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 penurunan enak oh iya juga di kanan yang lain ya oh iya so ini sedikit sedikit kaya yang lido oh iya ini kayak lido dia kaya lido 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 oke oke jadi aku pesennya yang panas terus temen-temen aku pesennya yang dingin aku entang kenapa ya aku ada dikit yang panas sih mau? balik loh hahaha ini mereknya kayaknya hehehe oooh aku udah nyobanya beberapa yang enak tuh cuma dua yang ini sama yang livo kayaknya aku belum dapet ini deh konten di livo ntar kita kapan-kapan ke livo ya itu sarapan terenak sih menurut aku paketiknya kuning paketiknya kuning hahahaha cakwee ini biasanya kalo cakwe di indol tuh kan ada yang diliatnya ini kayaknya gak ada deh tuh oh mertanya ini Maksudnya isiannya tuh yang lembut-lembut gitu loh, gak cuman crispy. Kalo ini crispy banget gak sih? Dengan sausnya yang meleks. Dengan bagi bantal. Disini kita bakal pergi guys. Stay tuned. Hehehe, kenapa tadi kita gak langsung beli makan? Karena kita mau nyoba jajan yang katanya legend banget. Ini must to try sih. Pokoknya semua makanan yang ada di vlog ini semua tempat wajib banget dikunjungin. Ini dia bukanya pagi juga. Gampang dicari sebenernya. Karena masih ada satu kawasan sama si menting. Jadi kalo misalnya kalian ke Taipei terus kalian bingung cari hotel. Mending cari di si menting. Karena disitu banyak banget ada makanan maupun malem sama pagi. Ini tuh sebenernya tempura dari ikan seperti biasa. Tapi gak cuma tempura doang sih. Ada sausnya yang aku gak tau ini warna coklat-coklat. Tapi ada tambahan topping juga buat temen-temennya. Tempat ini tuh udah lama. Jadi di dinding-dindingnya itu tuh ada di pajang cerita. Sama arti makanannya gitu. Ada filosofi-filosofiannya gitu deh. Seru banget. Hehehe, mau nyoba sambalnya dulu nih. Ini kayak kata Gaby. Luh, luh. Zemin. Zemin. Ini katanya kayak apa? Batagor. Oh iya, sambal kacang. Kacang. Dingin. Sausnya dingin. Sausnya gak apa-apa sih? Iya. Ais yang emang enak. Tapi dia sakit rasa. Sedari ini gak ya? Tunggu kan deh. Tapi gak apa-apa sih. Enak. Ini bakso apa? Ini bakso apa? Gak apa tuh? Ikan. Oh iya. Ini ada lobaknya guys. Ini kok mau. Gak tahu. Oh iya? Sambalnya enak kayak sambal di Indo. Gak dusinnya juga enak dong. Oh iya. Gak dusin. Tumben sambal terenak tuh di sini guys. Eh lu gak pernah ngerasain sambal yang bukan sambal poyo. Biasanya sambal di sini kayak ditambahin apa gitu. Apa itu? Ini lembut. Enak. Luarnya kripsi gak? Kripsi banget nih. Oh enggak. Kan basah. Also grandfathered call Lumia. Baru inget. Rum criminal banget nih. Lumia Bali. Ooooo bleiben bukan animal ya. Lumia pantai ya. Faith berapa saja nih? Iya. Bakar amunisi dimulai Jadi, ini di kawasan New Taipei City ya Tadi kan kita di Taipei Nah, ini beda kota nih Gak jauh sih dari tempat yang tadi Tapi kalau mau kesini Dan naik transportasi umum Harus hati-hati Soalnya sedikit gitu pilihannya Hmm, ini tuh sempet viral di sosmed Ya, TikTok Soalnya ada taman Plus ada mainannya gitu Jauh ya, dan panas Gimana? Gosong gak sih naiknya tuh? Itu tuh Oh, ternyata sore Kemarin minta gak hujan ya Sekarang udah gak hujan Panasnya bukan main Mohon maaf nih Dan kita ke taman Tapi cantik banget Coba ini ada di deket dom aku Yang hari aku kesini Ya, ya T1, 2, 3 Natasha duluan Siapa mau duluan? Oh, ini ada yang Ini ada yang ini Terus ada yang sana Maaf Oh, curang Ayo, yang itu dulu Yang itu dulu Yang kecilan dulu Cinca yo Iya, gak apa-apa Kalau mau Iya Aku mau yang itu ya Aku mau yang kecilan ya Aku takut Yaudah deh Yaudah deh Takut Natasha Aku yang ini aja deh Aku takut Bye yol Gak akan nyangkut Cong Ayo Ini ada keterauan Kasablangka Ini Natasha Takut Ih, Natasha hilang 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 Andri Not Gak ada-ada Serem gak? Ah, takut Pelan Oke Ayo Udah Ayo kita coba Cok Cok Serem Takut Ah, Natasha takut Gak apaan Tuan banget Suka Enggak Ini lurus banget Coy Iya, gitu Oh, gitu ya Natasha gak mau Jujur ini adalah the best place yang pernah aku kunjungin Aku dari dulu pengen banget punya taman di rumah Atau rumahku deket taman deh Terus taman itu lengkap kayak gini Bisa jogging Main bareng temen Nongkrong di bawah pohon Seru banget gak sih? Bisa bawa sepeda juga kan? Wah Yang terpenting Ada ayunannya Hati-hati di jalan Kalau udah di Bali bilang ya Kau nyangkut Cok Ternyata gak serem guys Gak jadi deh aku takut Hati-hati Natasha Bahagia gue Kedut-kedut guys Sakit Ini yang ditunggu-tunggu Jujur Nunggunya 4 tahun lah ya Aku gak nyangka banget Boi bisa kesini Astaga seneng banget Gila Kalian harus ikutin aku Karena habis ini Aku bakal ngajak kalian Ke salah satu makanan Salah satu makanan banget nih Yang dimakan kak Ia Waktu dia ke Taipei dulu Oh my god Akhirnya Mencoba yang Ria Eswe makan Setelah Ngiler Berapa tahun coba yuk? 4 tahun 4 tahun aku ngiler Ih Kayaknya mesen itu Tapi aku takut Aku gak bunga Terus Aku mesennya setengah tendon Dan setengah daging Disini tuh gampang Ada yang daging full Ada yang tendon full Ada yang daging Atau setengah tendon Gak pedes at all Walaupun warna merah ya Gak usah Ketipu Gak sabar banget Kalian harus liat ini Tembol Wah Baru digigit tuh Tengah semua pencar Beneran Beneran Nggak bisa berkata apapun Gak mau Hmm 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 Kenyal banget gue Minya kenyal banget Ini yang terkenyal kedua setelah aku makan yang di kubut Dari teksturnya Oh oke Jadi gue tengok liat Dia sendiri Terang-angang Seperti aku bumbu yang kenal aja Jadi gak ada yang tau Aku gak tau akhbal harus ini beneran Ya waktu itu aku cuman nonton dia SW Sambung nangasih panggung Dari teksturnya aku bertiga Tapi sekarang Tapi sekarang Tapi sekarang Tunggu-tunggu ke sini Artinya kita bertiga ya Yang nama Natasya Sri Sanka Erick Jadinya Natasya Sri Sanka Gabby Artinya masih disana Iya Buat Erick pokoknya ditunggu banget Ini harus banget kesini Aku bakal mau sih nemenin dia Saya ini kurang pedes Tapi sapinya kerasa banget Sapinya kerasa banget Ini pedes Ya si punya tuh berani sih Pembangun pedesnya Iya Pedesnya sini Natasya berani guys FYI Natasya gak berani pedes Pembangun pedesnya Sebenernya belum selesai Hari ini tuh kita sebenernya Ada ke museum juga Terus ada Sheline Night Market Yang jual banyak banget Makanan Makanya Subscribe Terus nyalain notifnya Aku bakal back lagi Minggu depan Hari Selasa jam 7 Oke Bye Subscribe Bye Däruoi Sub indo by broth3rmax Terima kasih.